Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya saya ucapkan dari Kota Ngawi Kali ini saya akan melakukan perjalanan tur ke Malang dengan menggunakan armada bus Mustika Seriti Karena jumlah pesertanya kurang jadi saya tidak bisa sampai menyewa armada Big Bus Tapi tidak apa-apa Bus Mustika Seriti ini adalah bus pariwisata dari Ngawi ya teman-teman Jadi kalau kalian ingin menyewa atau menggunakan bus ini Kalian bisa tanya-tanya ke aku ya atau DM Instagramku Nanti aku sampaikan ke yang punya bus ini Mustika Seriti juga memiliki armada Big Bus dan Medium Bus Oke nantinya kita di Malang akan pergi dan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Malang Tidak lain dan tidak bukan adalah Jatim Park 1 Menurut saya Jatim Park 1 ini lebih cocok untuk kita para remaja Dibandingkan dengan Jatim Park 2 ataupun Jatim Park 3 Oke kita akan mulai perjalanannya Kita berangkat dari Ngawi dari titik kumpul sekitar setengah 4 pagi Semoga perjalanannya aman, lancar dan terkendali Oh iya untuk perjalanan kali ini kita full tol ya guys Dari Ngawi sampai ke Malang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Bapak geng, ini sudah berada di rest area Kita mau menunaikan ibadah sholat subuh sebentar Lalu setelah sholat subuh kita langsung melanjutkan perjalanan Ini masih di Kertosono KM berapa ya? KMnya gak kelihatan guys, yuk kita langsung sholat aja Oke Bapak geng, setelah kita melakukan ibadah sholat subuh di rest area Kertosono Kita akan melanjutkan perjalanan, masih panjang ini belum setengahnya, ke Malang Yuk Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Kedisahkan perjalanan, yang mencukup Perjalanan tersebut Kek peti Kek peti Kepai tu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu dia pemandangan gunung Dari pes area KM66 Hajib banget Setelah kita melakukan Perjalanan yang lumayan panjang Kita akhirnya sudah sampai di Malang Sesampainya di Malang Kira-kira pukul 7 pagi Kita langsung masuk Ke rumah makan mutiara Pandermar Untuk melakukan kegiatan makan pagi Atau sarapan Oke musik geng Kali ini saya sudah di Malang Dan kita sudah sampai di Mutiara Atau rumah makan Untuk sarapan Kita sarapannya disini guys Ini Pak Toyo Halo Halo oke guys kita makan pagi atau sarapan di rumah makan mutiara disini lauknya ada telur terus orek tempe sama kacang panjang ada ayamnya dan juga ini apa ini ini seperti tahu kita coba dulu ya memang tahu guys aslinya pas kita coba orek kacang panjang manis sembari menunggu yang lainnya makan dan bersih-bersih diri kali ini kita ada kesempatan untuk mereview jeruan dari bis mustika seriti kita akan masuk lewat depan karena di belakang itu pintunya di bloking nah disini dikasih kursi TL ya disini kemudinya seperti ini dashboardnya kurang lebih ini dirombak jadi ada seperti ini harusnya mah ini dihilangkan aja biar pandangan penumpang itu luas nah disini adalah kursinya kursinya disini modelnya seperti ini entah apa ini tipenya jenisnya kalau kalian tahu kalian komen ya seperti ini warnanya kuning dipadukan dengan warna hitam saya duduk di paling depan disini karena kaki saya kalau di belakang itu ada untuk sanggahan tangan bisa diturunkan seperti ini lalu isinya tuh banyak sampai ke belakang dan di paling belakang itu adalah seat ada lima ada lima seat nah seperti ini tapi ini nggak kepake karena penumpangnya cuma sampai sini aja ini untuk kru di atas bagasinya disini ada salon dan disebelahnya ada colokan tapi untuk nge-charge nya kalian bisa disini atau disini juga ada USB nya ada lampu dan ada AC nya seperti itu di belakang kursi semuanya ada kantong kangguru untuk menaruh botol atau sejenisnya setelah perut kita terisi kita melanjutkan ke destinasi yaitu jahatimpak 1 sekitar pukul setengah 9 pagi kita sudah tiba di parkiran jahatimpak 1 kita akan menghabiskan waktu disini sampai kurang lebih jam 1 siang mari kita coba semua wahana-wahana yang ada disini karena tiketnya itu sudah include semua wahana yang ada disini yuk mari kita coba hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok tambak depannya seperti ini dan kita masih beli loket kita tunggu dulu dibagikan loketnya loketnya sebelah sana jadi bironya lagi membeli kartis dan masuknya lewat pintu masuknya disitu yuk kita masuk disamping pintu masuk jatimpak 1 disebelah kiri disini ada yang namanya The Bagong Adventure atau Museum Tubuh pertama dan terbesar di Asia jadi bentuknya memang bagong seperti ini kalau kita masuk ke dalam itu isinya Museum Tubuh isi-isinya tubuh lah seperti itu ada yang pernah kesini coba kalian komen di kolom komentar misi terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Asyik. Terima kasih. 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 mengembangkan waktu di jatimpak satu kita lanjut ke destinasi yang kedua tetapi sebelum itu enggak lengkap rasanya kalau ke Malang tapi enggak makan bakso khas Malang jadi kita mampir dulu ke bakso Malang sebelum kita pergi ke destinasi yang kedua Oke geng kali ini tidak jauh dari jatimpak kita kita berhenti untuk beli bakso di bakso Seritikah melihat bis kita di sini juga ada kesamaan yaitu Mustika Seriti yang di sini Seritikah seriti-seriti nah ini modelnya kalau di Malang itu baksonya seperti prasmanan ya kita beberapa yang prasmanan beberapa ada yang seperti kita harus milih-milih sendiri lalu nanti diambilkan sama mas-masnya untuk yang seperti ini ini kita itu harus pilih-pilih sendiri lalu diambilkan beberapa di Malang itu juga ada yang kita ambil sendiri lalu setor ini bakso tipe apa tipe apa-apa dan dibayar langsung prosesnya seperti itu jadi enggak enggak kayak di kota-kota lainnya ya harus makan dulu habis itu bayar ini milih bakso bayar baru makan jadi seperti itu tadi sini mau makan makan bakso lalu kita mau shorat juga yuk ya kita harus menyebutkan per biji dari mulai seribu sampai 15.000 nanti mbaknya ada yang ambil baksonya dan juga ada yang ngitung dikasih nota dibawa baksonya notanya disetar ke kasir sebelah sana dibayar langsung ke makan Oke ini dia pesanan saya jadi saya tuh pesen tadi bakso yang biasanya itu dua lalu saya juga minta tetelan sepertinya ini enak banget tetelannya ya kalau disini ada usus-usus ayam saya juga minta somai disini nah yang kuning ini lalu minta gorengan pangsit bunga dan juga bihun serta bawang-perbawangan sama seledri kita akan review rasanya gimana nah kita akan coba dari kuahnya dulu nah ini masih panas sangat-sangat enak lho sumpah terus kita mau coba tetelannya ini yang paling menggoda menurut saya empuk terus enak lho kita mau lanjut makan setelah kenyamakan bakso kita lanjut masuk ke BNS Malang atau batu naik spektakuler BNS ini sendiri kurang lebih sama kayak jatimpak satu isinya wahana-wahana tapi lebih asik dan seru di malam hari ya dari namanya juga sudah kelihatan ada naiknya jadi yang bagus itu pada malam hari yuk kita eksplor BNS di malam ini sebelum kita pulang Oke bus geng setelah kita dari jatimpak terus kita makan bakso kita akhirnya menuju ke tempat yang terakhir sebelum kita pulang yaitu BNS atau batu naik spektakuler kalau nggak salah disini tuh kurang lebih sama cuma ini bukanya sore kemalam jadi kita menikmati lampu-lampunya disini juga ada wahananya yang wajib kita coba itu yang ekstrim ekstrim yuk seperti apa keseruan di BNS semoga enggak hujan kita masuk siap bawahannya mendung tebel banget dan hujan mulai turun secara rintik-rintik disini jadi kayaknya kita memanfaatkan wahana gratisnya dari BNS ini sendiri yaitu ada tiga kalau nggak salah yang pertama ada horror atau rumah hantu yang kedua ada galeri-galeri apa gitu yang ketiga ada selfie box mungkin yang dua itu itu agak kurang aneh ya sama kita-kita mungkin nanti kita masuk yang gratis itu di horornya dan untuk tiketnya kalau pengen wahana kayak seperti ini ya di sana tuh yang ini dari yang sebelah sana banyak sekali kalian bisa membeli kartisnya atau tiketnya setelah pintu masuk kita turun dan di sebelah sini di sini ada loket untuk pembelian tiket rata-rata harga untuk semua wahana itu Rp15.000 jadi seperti itu karena ini mungkin mulai jenderas kita ngibur dulu di dalamnya seperti ini guys guys kita sudah Oh gini gini nanti 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 dua-duanya betul Omatnya bomatnya, omatnya. Tidak ngerap dulu. Tidak ngerap. Tidak ngerap. Awrohumah. Salatan. Udah. Nampak. Wee. 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 Paulo. 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 Dica alcuna ampel. Dica alcuna ampel. Hei, sikil Hei, sikilku Tidak sangat gila Goprof wabut Pate Goprof wabut Pate Sikilnya 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 Organ rasanya munggakabe Lihat bapaknya loh gak pusing Bapaknya gak pusing Anjir 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 Saru Anjir Hahahaha Hahahaha Helena Ayo 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 Ehh Guys kita ke atas Hai Allah 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 Akbar Dur banget deh ah 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 hilang nyawaku baleneh seh tante dah modes mas toi cabe 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 seh ves mas Mastro winsOut ます Mas mas-mas mas-mask maswa bahveraroul Oh Allah 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 Yes tapi 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 ya Allah pemandangannya pebat ah coba ha ha haaaaa hahah hahaha bahwa raha ah 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 rumah- agent Astaghfirullah. Bapak untur hanya sedel bapak. Allah. Umah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Walali Sayyidina Muhammad. Allah Umala Kasumtu. Wabida Amantu. Ya Allah. Ya Allah. Anjing. Kebas! Pa, terasa. Kebas! Siap, OK. SebentarBut...... EiNIz!! Marjauj inda.... Merjauj inda.... Apa situ button game ini? Merjauj inda.... PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1